Intro Guna mencegah penularan COVID-19, tim gabungan melakukan operasi justisi. Masih tingginya kasus COVID-19 di Kota Semarang membuat tim gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Puskesmas di Kelurahan Sedang Mulio, serta dibantu juga relawan Sibat melakukan operasi justisi. Operasi justisi itu dilaksanakan di Bundaran Tulus Harapan, Kelurahan Sedang Mulio, Kota Semarang. Dalam kurun waktu satu jam, petugas mendapati 30 pelanggar tidak menggunakan masker. Petugas pun menyita KTP para pelanggar, serta ada juga yang dihubung menyapu di pinggir jalan. Intro Untuk operasi justisi hari ini adalah dari dubis tugas penanganan COVID-19 di Kota Semarang yaitu tim Bailar, yaitu Polsek, Poramil, dan ASN dari Kecamatan. Di sini dibantu daripada Puskesmas Bedung-Bundu. Dan apalagi ini dibantu lagi dari PMI, Sibat. Jadi dalam rangka menurunkan penularan COVID-19, kita selalu melaksanakan justisi di mana banyak masyarakat yang melintas yang belum memakai masker, terutama masker. Karena penjustisi itu digunakan apa-apa tudanya untuk menghindari tertularnya daripada COVID-19. Hukumannya apa Pak? Hukumannya dalam formal nomor 50 tahun 2020, yaitu kerja sosial. Satu, yang pertama adalah tegoran lesan, yang kedua tegoran tertulis, beli masker, kembali tidak menanjutkan perjalanan, yang berikutnya kerja sosial, yaitu nyapu seperti yang Bapak lihat di sini. Sementara, pihak Puskesmas Bedung-Bundu dalam kegiatan itu memberikan masker dan vitamin kepada masyarakat. Vitamin itu berguna meningkatkan imun tubuh. Harapannya, dengan digelarnya operasi justisi tersebut, masyarakat atau pengguna jalan sadar tentang protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Sehingga bisa memutus penyebaran COVID-19 di kota Semarang. Selain operasi justisi, pemeriksaan masker, kami juga membagikan tablet FE, khususnya untuk perempuan, ini berguna untuk meningkatkan darah dan juga daya tahan tubuh, seperti itu. Yang diberikan pelanggar atau semua orang? Sebenarnya semuanya sih, mas, malah terkhusus yang pakai masker. Terima kasih telah menonton!